Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh bertemu lagi dengan Cikku R pada kesempatan kali ini saya akan membagikan resep dan cara membuat ayam suwir bumbu untuk isian lemper rebus 500 gram dada ayam kemudian tiriskan sisihkan juga kurang lebih 200 ml kaldunya berikut ini adalah bahan dan bumbu yang kita perlukan 500 gram dada ayam yang sudah kita rebus sampai matang kemudian kurang lebih 200 ml air kaldu ayam dan ini adalah 3 lembar daun salam kemudian 3 lembar daun jeruk 1 ruas lengkuas 1 ruas jahe 3 atau 2 batang serai dan ini bumbu yang akan kita haruskan bawang merah cukupnya bawang putih 4 putih kemiri disini saya menggunakan kunit bubuk dan ketumbar bubuk ini adalah setengah sendok teh lada bubuk garam secukupnya kemudian gula pasir untuk gula pasir ini tergantung selera boleh memakai boleh tidak selanjutnya saya suir-suir daging ayam yang sudah saya rebus matang tadi dan untuk daging ayam ini saya memilih bagian dada teman-teman ya untuk mempermudahkan menyewir-nyewir daging karena disini kandungan tulangnya hanya sedikit nah untuk menyewirnya saya lebih menyukai saya suir kecil-kecil dan pendek pendek sehingga ini daging dada tadi saya potong menjadi 4 bagian nah untuk teman-teman yang baru bergabung dengan CQR Channel saya ucapkan selamat datang selamat bergabung semoga memperoleh kemanfaatan dari video saya ini jangan lupa subscribe like dan komen ya dan share video ini jika merasa ada manfaatnya kemudian jangan lupa nyalakan lonjeng notifikasi supaya teman-teman tidak ketinggalan dengan video video saya berikutnya dan inilah hasilnya semua dari ayam sudah saya suir-suir kita selanjutnya akan menyiapkan bumbu yang akan dihaluskan untuk menghaluskan bumbu saya gunakan blender bawang merah kemudian bawang putih 4 putih kemiri kemudian jahe ketumbar bubuk juga saya masukkan sekalian ke sini supaya nanti bisa tercampur rata dengan bumbu yang lainnya untuk memudahkan blender tambahkan 3 sendok minyak goreng setelah bumbu dihaluskan seperti ini selanjutnya kita panaskan wajan tuangkan sedikit minyak masukkan bumbu yang sudah dihaluskan dan kita tumis sampai berbau harum nah sekarang bumbunya sudah terjum harum kemudian kita masukkan ayam yang sudah disweru tadi kemudian kita aduk aduk sebentar supaya bumbunya merata tambahkan air kado yang sudah kita sisihkan tadi kurang lebih 200 ml masukkan juga lada bubuk kunyit bubuk teman-teman untuk pemakaian kunyit bubuk ini terserah selera teman-teman boleh pakai boleh tidak ataupun ingin menggunakan kunyit yang masih segar silahkan masukkan daun salam daun jeruk aduk-aduk sebentar sampai daun salam dan daun jeruk lalu kemudian tambahkan garam gula 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 pasir dan ini akan kita lanjutkan memasak sampai airnya kering sekarang air sudah banyak berkurang tinggal sedikit saja cek rasa jika kurang asin ataupun kurang manis bisa ditambahkan gula dan garam secukupnya jika teman-teman menghendaki juga dapat ditambah dengan penyedap rasa supaya ayam suwir bumbu yang akan kita gunakan untuk isian lemper ataupun arm-arm ini tidak cepat basi maka kita memasaknya harus benar-benar kering jadi ayam yang kita masak ini benar-benar habis airnya dan pergunakanlah api yang kecil untuk mendapatkan ayam yang betul-betul kering tapi tidak kosong setelah ayam dirasa kering matikan api dan kita bisa menangkatnya dan ayam suwir bumbu sudah siap kita gunakan untuk membuat lemper ataupun arm-arm terima kasih telah menyaksikan tayangan video saya semoga bermanfaat bagi teman-teman jangan lupa subscribe like dan komen ya nyalakan lonceng notifikasi supaya tidak ketinggalan video saya berikutnya wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh